Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, amin Baiklah kita akan mengulas seputar AKM Assessment Competency Minimum Apa itu AKM? AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar Yang diperlukan oleh semua murid Untuk mampu mengembangkan kapasitas diri Dan berpartisipasi positif pada masyarakat Apa tujuan AKM? AKM bertujuan meningkatkan mutu pendidikan Menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar Yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar peserta didik Soal-soal Assessment Competency Minimum Terdiri dari dua bagian Yaitu assessment pada kemampuan bernalar Menggunakan bahasa atau yang terdisebut Inferasi Dan assessment kemampuan bernalar Menggunakan matematika atau numerasi Bentuk soal AKM Satu, pilihan ganda Dua, pilihan ganda kompleks Atau menjawab lebih dari satu Tiga, menjodohkan Empat, isian singkat Dan lima, urayan AKM dilaksanakan oleh santri kelas lima Mari mempersiapkan diri Berlajarlah dengan tegun Dan jangan lupa berdoa Jazakumullahu khairan Semangat dan semoga berhasil Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh